Pemirsa viral video penganiayaan warga oleh Oknum Polisi Kapolres pengalongan janji akan usut tuntas. Keluarga korban menuntut agar Oknum diproses secara hukum. Video penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Polisi berpakaian preman beredar viral di media sosial. Oknum yang ada di video viral tersebut merupakan Brigadir D yang saat ini masih bertugas di Polres Batang. Peristiwa bermula saat sejumlah pemuda datang ke rumah mertua D untuk menagi uang sebesar 450 ribu rupiah kepada A yang merupakan adik kipar D. Melihat kedatangan D, para pemuda tersebut langsung melakukan pengeroyokan terhadap D lantas melarikan diri. Satu orang pelaku pengeroyokan berhasil diamankan oleh D dan menjadi bulan-bulanan. Diketahui saat melakukan pengeroyokan, para pelaku tengah dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Menantu kan? Hanya sifatnya menantu saja. Menantu. Menantu. Jadi dia pada saat itu melangsungkan hari pernikahan di rumah tersebut pada tanda 24 sekitar pukul 07.00 akad kemudian langsung menainkan resepsi. Jadi ketika ditanya mengenai ketikatan dan sebagainya, ketika yang bersama-sama jawab dia, dia tidak tahu kalau tanya apa segala angin ini mempunyai luta terhadap lompok. Saat ini dua orang pelaku pengeroyokan telah diamankan, sementara kasus ini ditangani Polres Pekalongan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryo Noskarno, AINews melaporkan.